Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Jaringan Kesayangan kita semuanya Nanang MRK Di video kali ini kita akan membuat NAS atau server storage Dimana NAS yang ada di pasaran Atau server storage Harganya sekitar segini Dan itu baru NASnya saja Di dalam NAS itu ada hard disk Untuk penyimpanannya Dan hard disknya itu Bukan hard disk yang biasanya kita pakai Untuk PC atau laptop Dia hard disknya tipenya berbeda Dan harganya jauh lebih mahal Nah pertama nanti kita bisa membuat NAS yang jauh lebih murah Harganya dibandingkan yang ada di pasaran Karena nanti kita akan menggunakan STB bekas yang sudah kita jadikan OpenWRT Nah untuk sedulur semuanya Saya sarankan untuk meniru tutorial ini Beli STB yang sudah di OpenWRT Jadi nanti kita tidak ribet Untuk mengunlock atau mengerut STBnya Jadi kita tinggal flash atau burning Frameware OpenWRT Yang nanti akan saya pakai gitu ya lor ya Dan seperti biasa lor Tutorial ini sudah ada versi tulisnya Nanti sedulur semuanya tinggal Download bahan-bahannya Atau framework yang saya gunakan Atau membaca lebih detail Tentang tutorial ini Sudulur semuanya bisa akses NanangMRK.com Dan di tab OpenWRT Dan di tab OpenWRT Nanti ada Cara membuat NAS atau server Dengan menggunakan STB OpenWRT Sebelum saya jelaskan NAS itu seperti apa Cara kejarnya bagaimana Kita intro dulu Gas kan Sebelum video ini dilanjutkan Kalian bisa subscribe Dan menjadi MRK Membership Atau follow Instagram saya Dan bergabung dengan Komentas Telegram Untuk sharing lebih lanjut Saya juga selalu live Seminggu sekali Kalau ada bolo semua yang kesulitan Langsung bisa tanya jawab disitu TEG gratis lor Raksa khawatir Lanjut yoo Jadi untuk menjelaskan NAS Supaya sedulur semuanya Langsung paham Saya akan memberikan Studi kasus Jadi sehari-hari Saya itu menggunakan 4 device ya lor ya Jadi 1 PC Dengan dual boot Yang 1 Windows 10 Dan yang 1 adalah Linux Ubuntu 20 Kemudian saya punya Macbook RM1 Dan juga saya punya Android Dan juga saya punya iPhone Nah biasanya Setiap saya membuat video File-file yang ada Di kamera ini Saya itu simpan Di PC Sedangkan tidak selamanya Saya mengedit video itu Di PC Kadang-kadang saya Butuh mobilitas tinggi Saya memindahkan file-file-nya Ke laptop Dan saya edit di luar gitu Dan biasanya Saya akan memindahkan File yang ada di PC itu Saya hidupkan PC-nya Saya masukkan flash disk Kemudian saya tancapkan Flash disk-nya Saya pindah datanya Kemudian saya pindah Ke Macbook Sedikit ribet Karena harus menghidupkan PC ya lor ya Dan sedangkan Lebih PR lagi Ketika biasanya Saya merekam Menggunakan HP Android Dimana File-nya harus Saya transfer ke Macbook Untuk memindahkan File dari Android Ke Macbook Itu tidak semudah Yang sedulur semuanya kira Jadi agak ribet Dengan membuat NAS Atau server storage ini Nanti saya punya Sebuah hard disk Yang nanti Hard disk tersebut Bisa diakses Alat apapun Atau interface apapun Yang selama Dia terkoneksi Di dalam jaringan Wi-Fi saya Begitu lor Jadi nanti Untuk membuat NAS Dengan STB Open WRT ini Nanti kita bisa Menggunakan Dua buah topologi Ya lor ya Topologi yang pertama Yaitu saya sebut Dengan topologi Standalone Dimana sedulur semuanya Mungkin yang kaum-kaum Gretonger Kaum-kaum Njekers Menggunakan STB Dan memanfaatkan Wi-Fi internal Dari STB Sebagai akses point Ya lor ya Jadi nanti Hard disk Kita butuh hard disk Eksternal Dan nanti hard disknya Kita tancapkan di STB STB nanti ini Memancarkan Wi-Fi Dan interface apapun Yang terkonek Ke dalam Wi-Fi STB ini Dia bisa Mengakses Hard disk ini Atau mengakses Data-data Yang berada di Hard disk ini Ya lor ya Kemudian adalah Topologi kedua Yaitu topologi NAS Dimana topologi ini Adalah topologi Yang digunakan oleh NAS-NAS yang berada Di pasaran Jadi dia hanya Sebagai server only Ya lor ya Misalkan sedulur semuanya Sudah berlangganan Internet di rumah Atau punya internet di rumah Dan biasanya Kalau kita berlangganan Indie Home Terus kemudian Biznet Kita dikasih router Entah itu WG8245H Ataupun F609 Disini saya mencontohkannya Pakai TP-Link WR840 ya Dimana router-router tersebut Mentransmisikan Internetnya Melalui Wi-Fi Dan ini Interface-interface ini Entah itu komputer HP Laptop Semuanya tersambung Ke Wi-Fi Yang dikeluarkan oleh Router ini Untuk mendapatkan Internet Dan nanti Untuk membuat NAS-nya Kita akan Meletakkan STB-nya Di belakang Router ini Melalui LAN Jadi nanti kita Disini ada port LAN-nya Di router LAN ini nanti kita Sambungkan ke LAN Yang ada di STB ini Dan kemudian STB ini kita Sambungkan ke Hardisk Jadi nanti Siapapun Interface apapun Yang terkoneksi Kedalam Wi-Fi Router ini Dia bisa Mengakses Hades ini Dengan syarat STB-nya kita Setting sebagai Mode Bridge Dengan menyamakan Segmen IP-nya Nah segmen IP Dan IP address Sudah saya terangkan Di video yang ini Dan juga Tentang mode-mode Dalam router Sudah saya terangkan Di video yang ini Jadi nanang MRK Sekarang lengkap Pokoknya untuk Belajar jaringan Jadi misalkan Disini saya contohkan TP-Link ini Memancarkan IP 192.168.3.1 Jadi nanti Kita akan Buat STB-nya Kita tancapkan Lannya Lalu kita Konfigurasi menjadi Bridge Dengan IP 192.168.3.2 Jadi Satu segmen IP address-nya Jadi barang siapapun Nanti yang terkoneksi Ke Wi-Fi-nya Bisa mengakses Si hardisk ini Lur Oke langsung saja Kita ke alat dan bahan Yang kita gunakan Gas kan Oke untuk alat yang pertama Disini tentu saja STB yang sudah Kita open WRT Jadi di dalamnya ada Micro SD Dan disini saya menggunakan Seri HG680P Kemudian Kita perlu kabelan Untuk menancapkan Ke PC Kita akan Konfigurasinya Di PC dulu Terus kemudian Nanti kita butuh Hardisk Untuk sebagai servernya Jadi nanti Hardisk ini Kita tancapkan Ke STB Dan disini saya Menggunakan Seagate Untuk syarat Hardisk-nya Setelah semuanya Pastikan Hardisk-nya Bisa di format Menggunakan format NTFS Ataupun XFAT32 Kalau XFAT saja Hardisk-nya Tidak bisa Disini saya Menggunakan Storage-nya Yang 500GB Saya menggunakan Merek Seagate Disini saya Nanti akan Format menjadi NTFS Dan langsung saja Kita akan Lepas memorinya Yang di STB Kita masukkan Ke card reader Dan kita akan Flash Frameware Yang akan Kita gunakan Oke sekarang Oke sekarang Sudah berada Di PC saya Dan disini Sudah saya Tancapkan Memory card-nya Disini kita akan Flash Frameware yang Akan kita gunakan Disini sudah Saya download Terus semuanya Bisa download Frameware-nya Di nanangmrk.com Disini saya Simpan di Folder download Dan disini Sudah terbaca Boot-nya Sebelumnya Sudah ada Frameware Open WRT Cuman ini adalah Frameware Yang tidak Kita gunakan Nanti Jadi nanti Saya akan Menggunakan Frameware ini Kita akan Burn Kita akan Menggunakan Balena Ancher Flash from File Kemudian kita Pilih Frameware yang Kita gunakan Kita akan Flash ke dalam Sini Dan kita Flash Untuk sedulur Semuanya Yang belum Tahu Cara Memburning Frameware Open WRT Kedalam STB Sedulur Semuanya Bisa baca Di nanangmrk.com Tinggal kita Tunggu Oke ini Sudah Flash Complete Dan kita Tinggal Cabut Kita masukkan Ke STB Berikutnya Kita akan Format Hardisk Sebenarnya Tidak Perlu Di Format Yang penting Hardisk External Formatnya Sudah XFAT32 Ataupun FAT32 FAT32 Sorry FAT32 Ataupun NTFS Kalau misalkan Di dalamnya Sudah ada Datanya Kalau misalkan Di dalamnya Ada datanya Dan formatnya Belum yang Saya sebutkan Tadi Sedulur Semuanya Terpaksa Harus Format Ulang Disini Saya akan Coba Tancapkan Saya akan Pilihatkan Kepada Sedulur Semuanya Oke Disini Hardisk Sudah Tertancap Dan Namanya Adalah Drive F Ini Dan Dalamnya Kosong NTFS Atau FAT32 Nah disini Saya akan Coba Format Lagi Format Ini Sudah NTFS Formatnya Gak Boleh XFAT Kalau XFAT Tidak Bisa Disini Saya akan Namai Menjadi Server Gitu Aja Server Misalkan Kita Start Kita Oke Dan Kita Tunggu Sekarang Redisknya Dia akan Di Format Oke Dan Ini Storage 465 Gigabyte Atau 500 Gigal Close Dan Kita Cabut Saja Ini Sudah Server F Oke Kita Tinggal Cabut Saja Hardisknya Dan Berikutnya Kita Akan Tancapkan Hardisknya Ke port USB Ini Tidak Perlu Koneksi Internet Kalau Mau Dikasih Koneksi Internet Juga Tidak Masalah Setelah Semuanya Hidup Dan Tertancap Ke PC Kita Buka Browser Dan Kita Tinggal Akses IP Dari STB Open WRT 192.168.1.1 Kita Enter Oke Nah disini Framewarenya Saya gunakan Dari Mas Amat PR Usernamenya Route Passwordnya Juga ROOT Sama Oke Jadi Frameware Ini Frameware Yang Dikompel Oleh Soib Saya Alur Dan Saya Menambahkan Beberapa Package Yang Kita Butuhkan Untuk Menjadikan Dia Menjadi Server Karena Yang Ngompel Frameware Ini Menyertakan Package Package Tersebut Jadi Saya Install Sendiri Kita Pertama Kita Buka Sistem Terus Disini Ada Sebuah Storage 465 Gigabyte Ini Hardisk Saya Karena Storage Ada 500 Gigabyte Sekitarnya Di Sekitar 456 Gigabyte Ini Dia Berada Di SDA 1 Untuk Memastikannya Dia berada Di SDA Berapa Kalian Tinggal Pergi Ke Mount Point Ini Terus Please Choose Disini Tertulis Di mana Storage Hardisk Kalian Terbacanya Di SDA Berapa Biasanya SDA 1 2 3 4 5 Jadi Untuk Pertama Kita Nanti Akan Mountingkan Dulu Untuk Hardisk Supaya Kita Bisa Menggunakannya Sebagai Server Atau NAS Storage Menggunakan Samba Caranya Setelah Tinggal Pergi Ke NAS Kemudian Ke Tini File Manager Nah Disini Sudah Saya Sertakan Tini File Manager Di Dalam Tini File Ini Ada Beberapa Folder Ini Folder Yang Berada Di Dalam STB Open WRT Kita Nah Disini Kita Pilih ETC ETC Kita Buka Kemudian Kita Cari Config Nah Kita Akan Setting Di Bagian Firewall Jadi Firewall Kita Akan Masukkan Script Untuk Mengaktifkan Rule Untuk Server Samba Kita Pencet Firewall Kemudian Disini Kita Edit Oke Di Edit Kita Scroll Ke Paling Bawah Di Paling Bawah Ini Kita Enter Kita Enter Lagi Kita Masukkan Script Yang Sudah Saya Tuliskan Di Nanang MRK Dotcom Di Postingan Yang Ini Disini Script Config Rule Ini Kita Copy Saja Dan Kita Tinggal Paste Disini Kita Paste Sudah Kita Tinggal Save Setelah Di Save Maka Kita Cek Dulu Nah Ini Sudah Tersave Setelah Itu Kita Akan Membuat Folder Di Dalam Server Ya Untuk Membuat Foldernya Kita Meletakkan Foldernya Di Kita Kembali Kesini Tini File Manager Nah Kita Klik Lagi Nanti Dia Akan Kembali Ke Halaman Awalnya Nah Untuk Membuat Foldernya Folder Yang Kita Bisa Akses Kita Menaruhnya Di www Ini Nah Di www Ini Kita Akan Buat Folder Yang Berada Di Server Kita Namai Kita New Item Dulu Nah Di Folder Ini Kita Namai Server Gitu Sama Seperti Dengan Nama Hardisk Kita Tinggal Create Oke Dan Disini Sudah Ada Folder Baru Yang Namanya Server Berikutnya Kita Akan Memasukkan Script Di Dalam RC Lokalnya Supaya Nanti Ketika STB Ini Mati Dan Hidup Hardisk Ini Akan Otomatis Termounting Ke STB Caranya Kita Tinggal Pergi Ke Tini File Manager Lagi Oke Di File Kita Pergi Ke Folder Etc Kemudian Di Etc Pilih RC Lokal Nah Disini Ada RC Lokal Nah Di RC Lokal Ini Kita Edit Kita Akan Tambahkan Script Kita Enter Enter Nah Di Sebelum Exit Ini Kita Akan Tambahkan Script Auto Mounting Ya Disini Sudah Saya Tuliskan Disini Kita Tinggal Copy Paste Saja Ini Kita Copy Kemudian Kita Masukkan Kesini Kita Paste Enter Lagi Nah Pastikan Sedulur Semuanya Dev SDA Sesuai Dengan Yang Terbaca Misalkan Sedulur Semuanya Terbacanya Di Dev SDA 2 Disini Di Isi Dev SDA 2 Foldernya Namanya Apa Disini Juga Dipastikan Anda Nyimpan Di www Dan Foldernya Karena Tadi Kita Membuat Namanya Server Ya Sudah Disini www Slash Server Gitu Ya Lur Sekarang Tinggal Kita Save Setelah Disave Kita Tinggal Backup Nah Disini Sudah Tertulis Cara Memastikannya Kalau Dia Sudah Tertulis Kita Tinggal Pergi Ke Sistem Kemudian Di Bagian Startup Nah Di Startup Ini Kita Scroll Di Bawah Nah Disini Ada Local Startup Nah Maka Sudah Tertulis Script Kita Tadi W Server Ini Foldernya Setelah Sudah Kita Tinggal Sistem Kemudian Reboot Kita Tinggal Reboot Dan Nanti Dia Akan Termonting Nanti Hardisk Nya Akan Terbaca Menjadi Sebuah Folder Di STB Kita Tinggal Reboot Saja Oke Ini Sepertinya Reboot Sudah Selesai Kita Coba Lihat Disini Network 9 Sudah Terbaca Network Kemudian Network And Sharing Center Ethernet Di Details Oke Kita Sudah Dapat IP 192.168.1.1 Close Dulu Kita Akan Coba Akses Lagi Kita Reload Aja Nah Disini Keluar Helemen Login Lagi Kita Tinggal Masukkan Usernamenya Kita Tinggal Root Oke Berikutnya Untuk Memastikan Bahwa Hardisk Sudah Termonting Kedalam STB Kita Tinggal Pergi Ke Sistem Kemudian Mount Point Oke Dan Di Mount Point Setelur Semuanya Lihat Di Mounted File System Nah Disini Sudah Termonting DFSDA1 Termonting Di Folder www Server Storage Sebesar 465.76 GB Ya Ini 0% Yang Terpakai Karena Foldernya Masih Kosong Kita Habis Format Tadi Alur Ya Ini Berarti Kita Ber Seal Step Berikutnya Kita Tinggal Setting Samba Server Atau Samba 4 Disini Sudah Saya Install Samba Saya Sudah Install Di NAS Kemudian Di Network Share Nah Sudah Semuanya Bisa Dilihat Disini Ada House Name Dan Yang Lain-Lain Yang Perlu Kita Centang Hanya Enable MacOS Saja Kalau Misalkan Sudah Semuanya Punya Perangkat Apple Silahkan Dicentang Kalau Tidak Ya Tidak Dicentang Karena Ini Hanya Untuk Transfer Lewat Apple OS Atau MacOS Ya Lur Disini Sudah Semuanya Tinggal Centang Dan Share Directory kalian tinggal add nah add ini kita namakan namanya seperti folder tadi yuk server oke kemudian pathnya, pathnya ini adalah kita meletakkan folder server tadi dimana di slash www slash server oke ketika sudah browseable, browseable ini kita conteng, read only nya kita uncheck list, kemudian force root nya kita checklist, kemudian allow browse nya kita checklist, browse only nya kita checklist, jadi semua perangkat bisa masuk ke sini tanpa harus memasukkan password nya, ya lur ya, settingannya seperti itu, kemudian untuk apple time machine nya kita checklist, kalau misalkan seluruh semuanya punya perangkat apple setelah itu kita tinggal save and apply oke kita tinggal tunggu konfigurasinya sudah di apply tadi setelah ter apply konfigurasinya seluruh semuanya bisa pergi ke sistem, kemudian ke ttyd terminal, disini sudah ada terminalnya, kalau enggak seluruh semuanya bisa menggunakan putih disini kita masukkan password login nya, username nya kita root, password nya juga root dan disini akan muncul ini ada terminal dari stb.wrt nya kemudian kita tinggal masukkan script untuk mengenablekan sambanya ya lur ya jadi kita tinggal ke script nya sudah saya tulis disini nah ini disini sedulur semuanya tinggal memasukkan script nya untuk mengenable sambanya kita tinggal copy disini kita tinggal paste enter dan disini kita copy lagi untuk men-start sambanya kita tinggal paste kita enter oke sekarang sudah sekarang harusnya kita sudah bisa mengakses harddisk nya atau file harddisk yang berada di dalam stb.wrt kita sekarang kita coba apakah bisa kalau di windows caranya seperti ini mengaksesnya jadi kita tinggal pergi ke file explorer disini ada network ya di network ini kita tinggal pencet nah di bagian atas sini sedulur semuanya tinggal tuliskan slash-slash terbalik kemudian ip dari routernya 192.168.1.1 kita tinggal enter maka akan terbuka ada sebuah folder disini namanya server berarti kita berhasil mengkonfigurasi sambasernya nah ini siapapun yang terkoneksi di daringan ini nanti dia bisa mengakses file ini lur kita misalkan disini kita kasih sebuah picture ya misalkan disini saya akan meletakkan sebuah picture ya sebuah gambar saya akan pastikan disini ini gambar dari komputer ya saya akan pastikan disini gambarnya ini foto manusia ini ya nanti kita akan coba akses gambar ini apakah bisa diakses di device-device yang lain gitu nah kalau ini adalah konfigurasi stand alone ya lur ya bagaimana cara mengkonfigurasi jika kita sudah punya router di rumah kita atau kita menggunakan router lain sebagai data transmisi internet berarti kita tinggal samakan segmen IP nya nah kebetulan di rumah saya di studio ini saya memakai sebuah router yaitu honor router 3 dimana honor router 3 ini adalah IP address nya 192.168.3.1 nah saya akan samakan segmen IP nya dengan honor router 3 ini oleh si STB openWRT nya jadi kita tinggal pergi ke network kemudian interface kita lift saja nah network interface ini kan LAN ya LAN di LAN ini kita tinggal edit kita samakan dulu IP nya oke disini IP nya ada 192.168.1.1 disini kita akan membuatnya menjadi 3 titik karena 3.1 sudah dipakai oleh honor router 3 nya berarti 3.2 ya kita akan ganti menjadi 192.168.3.2 oke tips nya lur tips nya untuk mengganti IP address supaya tidak looping di openWRT dulu semuanya tinggal save and apply nanti setelah save and apply silahkan buka tab baru dan akses IP yang anda ganti ini ya oke jadi kita akan copy dulu ini kita save and apply kemudian kita plus disini kita close halamannya kita akses IP yang baru oke sudah berhasil ya 192.168.3.2 sekarang kita tinggal menancapkannya di honor router 3 nya kemudian kita akan mematikan DHCP server nya jadi kalau kita pergi ke network kemudian ke interface si STB ini masih memberikan IP address atau masih melakukan DHCP server dan nanti kita akan meng-ignore DHCP server nya tetapi sebelumnya kita akan menancapkan dulu si STB ini ke honor router 3 nya oke kita gas kan ya lor ya oke lor setelah menancapkan STB open WRT nya ke dalam router yang ada di rumah kita dan kita sudah memindahkan LAN dari komputernya juga ke router disini kita akan coba lihat dulu di komputer kita nah disini saya sudah memindahkannya jaringannya ke honor router 3 network nya terbaca 20 kita coba cek IP nya network and sharing center ethernet kita dapat IP berapa ini kita dapat IP 3.30 ya lor ya disini kita tinggal close 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 oke sekarang seharusnya ketika saya menambahkan tab dan saya akses 192.168.3.1 maka dia akan terbuka konfigurasi dari router yang berada di rumah kita yaitu honor router 3 ya lor ya nah sekarang kita akan coba mengakses NAS kita yang dari openWRT dengan IP yang tadi kita setting yaitu 192.168.3.2 kita enter maka akan terbuka LUCI nya atau konfigurasinya disini kita masukkan passwordnya root dan kita tunggu apakah ini terkoneksi nah disini terkoneksi sekarang lor kita tinggal mematekan DHCP server nya DHCP server dari STB atau dari NAS kita supaya dia tidak membagi-bagikan IP ya lor ya supaya nanti tidak tabraan dengan si router honor 3 nya kita tinggal pergi ke network kemudian interface nah disini kita tinggal edit saja kita akan mematikan DHCP server dari LAN nya disini di bagian tab DHCP server kita tinggal ignore setelah di ignore kita tinggal save and apply maka dia akan mematikan DHCP server nya seperti ini ini sudah mati DHCP server nya lor ya sekarang kita akan coba akses Samba nya atau kita akses server kita kita tinggal pergi ke file explorer network di bagian sini kita tuliskan slash slash sesuai IP nya tadi karena IP nya sudah kita ubah menjadi 192 168 .3 .2 kita enter nah disini masih nah sekarang sudah bisa terbuka ya dengan IP yang sudah kita ubah tadi dan di dalamnya ada file ini berikutnya kita akan coba akses NAS kita melalui wifi dari honor router 3 dengan interface kita yang lain yaitu kita akan coba pakai Android iPhone dan juga Macbook kita ya lor ya oke sekarang kita gas kan oke sedulur semuanya sekarang kita akan coba lewat Android mengakses NAS nya disini sedulur semuanya tinggal mendownload kalau misalkan file explorer di dalam HP sedulur semuanya mendukung bisa terkoneksi ke server tidak usah mendownload tapi disini karena saya di HP Realme ini tidak support file explorer nya untuk mengakses NAS jadi disini saya mendownload aplikasi tambahan yang namanya RS Manager ini ya lor ya disini kita buka RS Manager nah sedulur semuanya tampilannya seperti ini file explorer nya disini sedulur semuanya bisa melalui sini kiri ini ada LAN atau sedulur semuanya bisa mengaksesnya lewat LAN ini nah di LAN ini ada keterangan seperti ini ingin menggunakan ponsel Anda mengelola folder di NAS nah disini sedulur semuanya tinggal tambah dan tinggal klik baru di baru disini domain dan servernya sedulur semuanya tinggal isi servernya aja domainnya gak usah disini sedulur semuanya tinggal isi IP dari NAS yang sudah kita buat tadi yaitu 192.168.3.1 eh .3.2 kemudian kita pilih anonim ya lor ya seperti ini maka disini akan muncul 192.168.3.2 kita buka coba nah di dalamnya ada folder server di dalam folder server terdapat screenshot ini ya lor ya seperti ini nah tuh ada screenshot manusia ini ini kalau di HP Android sekarang kita akan coba di iPhone ya lor ya oke lor next berikutnya kita akan coba di iOS nah kalau di iOS di iPhone itu lebih gampang lagi karena file explorer bawaan dari iPhone ini mendukung server ya lor ya jadi ketika kita buka file bawaan dari iPhone disini seperti ini akan seperti ini tampilannya ya lor ya meskipun di update-an terbaru biasanya dia akan mengalami problem tapi itu tidak masalah kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga kalau misal ada problem nah kalau kita mau mencoba menggunakan bawaan dari iPhone disini ada titik 3 hubungkan ke server silahkan disini tulis IP address dari STB NAS kita 192 titik 168 titik 3 titik 2 seperti ini setelah itu sudah kita hubungkan kita pilih tamu ya lor ya jadi kita tidak usah memasukkan password kita berikutnya nah maka akan langsung terhubung ada sebuah folder yang namanya server disini nah disini ada screenshot yang tadi kita lihat foto manusia ini lor ya kalau misalkan melalui file explorer bawaan dari iPhone tidak bisa seluruh semuanya bisa download di appstore yang namanya AS File Explorer ini nah di AS File Explorer kalau misalkan sambanya sudah berhasil tersetting lor tinggal ada layanan disini nah nanti akan otomatis terbaca di bawah ini ada server servernya ya lor ya seluruh semuanya tinggal Ahmad PR ini adalah nama dari STB NAS kita nanti kita bisa ubah ini namanya ini kita tinggal hubungkan dan masuk ke server seperti ini gampang banget kalau di iPhone sekarang kita akan coba di macOS oke lor kalau di macOS ini basicnya dia persis Linux untuk cara menyambungkan ke NAS nya jadi kita tinggal sambungkan ke router yang ada di rumah kita disini ada no router 3 ya kita tinggal pergi ke dalam depan ini desktop ini disini ada buka ya dibuka ini silahkan cari hubungkan ke server saat dihubungkan ke server seluruh semuanya tinggal klik disini smb titik 2 slash slash oish smb titik 2 slash slash kemudian diikuti dengan IP dari server kita yaitu 192.168.3.2 kemudian kita hubungkan dia akan mencari anda mencoba terhubung ke server kita tinggal hubungkan kita pilih tamu kita hubungkan maka akan terbuka servernya dan tersimpan di apa ini explorernya lah ya apa finder sorry maka akan otomatis tersimpan di finder IP address dari NAS kita ya lor ya dan disini kita bisa lihat ada foto manusia ini nah ini bisa di copy bisa di paste kita pindahkan ke dalam dokumen ke dalam mana kita bisa pindahkan kesini misal nah disini kita sudah berpindah filenya seperti itu lor oke jadi begitu saja lor cara membuat NAS dari STB bekas yang sudah kita jadikan menjadi STB open WRT terima kasih sudah menyaksikan dan sedulur semuanya kalau suka dengan konten ini silahkan di subscribe dan juga jangan lupa like kalau bermanfaat monggo di share kalau saya ada tutur kata yang salah saya mohon maaf al insanu mahalul khotok wanisian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati